Kali ini saya ingin banget bikin sarapan dengan chia pudding Chia pudding, ingredien utamanya adalah chia seed Seperti kita ketahui, chia seed adalah biji yang berasal dari tanaman salvia hispanica Yang satu jenis dengan daun mint Memang mirip dengan biji selasi, tapi beda ya Kalau biji selasi itu berasal dari daun selasi atau basil Chia seed secukupnya aja, bisa 2 sendok makan atau 3 sendok makan Lalu dicampur dengan susu, bisa susu low fat Atau susu almond Atau juga bisa menggunakan susu kedelai Untuk susu, saya menggunakan 2 sendok takar seperti ini ya Jadi nanti setelah kita diamkan selama 2 jam Kurang lebih 2 jam, dia akan mengembang sendiri Dan akan menjadi pudding Supaya rasanya semakin enak Biasanya saya tambahkan yogurt seperti ini Bisa menggunakan yogurt sesuai selera Atau sesuai dengan topping fresh fruit yang akan digunakan Kali ini saya menggunakan yogurt original Karena nanti buah segarnya saya menggunakan kiwi Saya juga akan tambahkan granola Supaya ada tekstur kriup dan crispy-nya Seperti ini Diaduk merata Setelah merata, nanti kita tutup Lalu bisa kita diamkan di kulkas selama 2 jam Atau kurang lebih 2 jam Semalaman juga gak masalah Aman ya Setelah 2 jam kemudian Teksturnya akan seperti ini Didiamkan sehari semalam juga Teksturnya akan sama seperti ini Lalu kita akan plating Menggunakan topping dari fresh fruit Kali ini saya menggunakan kiwi ya Karena ada tekstur asam manisnya dan segar Karena saya suka banget kiwi dan buah Jadi saya banyakin ya topping buahnya Supaya semakin segar dan mantap rasanya Dan saya tambahin granola Granola honey vanilla Jadi mixnya tuh pas banget Enak banget Dan ini ngenyangin banget Teman-teman bisa sarapan ini dan kenyang sampai siang Jadi seperti ini estetik dan menggiurkan banget Dan rasanya lezat banget Teman-teman wajib banget dicoba Kita juga bisa plating Atau kalau kita tidak kuat makan satu jar seperti ini Kita bisa pindahkan ke dalam gelas Jadi di plating di gelas Dikasih topping Topping buah Dan dikasih topping granola Ini top banget deh Wajib banget dicobain Nah disini saya coba ya Saya plating menggunakan gelas Karena saya juga gak akan bisa habis Dalam satu jar itu Jadi dalam satu jar itu kita juga bisa konsumsi untuk dua kali makan Jadi sisanya ditaruh saja di dalam kulkas Kita masukkan ke dalam gelas secukupnya Lalu kita kasih topping sesuai selera Bisa strawberry Bisa anggur Bisa kiwi Atau buah-buahan kesukaan teman-teman Pakai topping buah mangga juga enak Bisa dicampur raspberry Atau blueberry Blackberry Pakai irisan apple juga bisa Banyaknya topping bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya Kalau saya suka banget berlimpah buah segar Lalu ditambah sedikit dengan granola Jadi rasanya mixnya itu enak banget Very recommended Selain rasanya enak Tapi juga sangat mengenyangkan Jadi untuk sarapan pagi bisa kenyang sampai siang hari Dan yang lebih utama lagi Sehat ya So teman-teman yang mau coba bikin Wajib banget stok chia sheet banyak di rumah Beli 1 kilo atau 500 gram Karena ini nagih banget loh Salah mencoba ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati